Penciptaan Darat, Laut, Tumbuhan Kejadian 1 ayat 9-13 Berfirmanah Allah Hendaklah segala air yang di bawah langit berkumpul pada satu tempat sehingga kelihatan yang kering dan jadilah demikian Lalu Allah menamai yang kering itu darat dan kumpulan air itu dinamainya laut Allah melihat bahwa semuanya itu baik Berfirmanah Allah Hendaklah tanah menumbuhkan tunas-tunas muda tumbuh-tumbuhan yang berbiji segala jenis pohon, buah-buahan yang menghasilkan buah yang berbiji supaya ada tumbuh-tumbuhan di bumi dan jadilah demikian Tanah itu menumbuhkan tunas-tunas muda segala jenis tumbuh-tumbuhan yang berbiji dan segala jenis pohon-pohonan yang menghasilkan buah yang berbiji Allah melihat bahwa semuanya itu baik Jadilah petang dan jadilah pagi itulah hari ketiga Yeremia 5 ayat 22 Masakan kamu tidak takut kepadaku Demikianlah firman Tuhan Kamu tidak gemetar terhadap aku Bukankah aku yang membuat pantai pasir sebagai perbatasan bagi laut sebagai perhinggaan tetap yang tidak dapat dilampauinya Biarpun ia bergelora ia tidak sanggup Biarpun gelombang-gelombangnya ribut mereka tidak dapat melampauinya Masmur 104 ayat 14 sampai 15 Engkau yang menumbuhkan rumput bagi hewan dan tumbuh-tumbuhan untuk diusahakan manusia yang mengeluarkan makanan dari dalam tanah dan anggur yang menyukakan hati manusia yang membuat muka berseri karena minyak dan makanan yang menyegarkan hati manusia Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!